Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia peluruhan Saya hormati dan saya banggakan Semakin kesini semakin banyak orang Yang ngakunya cucu baginda nabi S.A.W. bermunculan Bersuara Baguslah Semakin banyak dari mereka bersuara Semakin kelihatan kualitas mereka sebetulnya seperti apa Dan semakin kelihatan Bahwa mereka benar cucu nabi atau tidak Masyarakat semakin akan bisa membedakan Mana orang yang sedang menyebarkan ilmu Dan mana orang yang sedang menyebarkan fitnah Semakin terang benderang Semakin terang benderang Nih Ada orang yang ngakunya Habib Habib bisa menerawak Bahwa Imad Fuad Abbas Bunte Itu di pondoknya Dulu Kalau tidak pelaku Sodom Yaitu korban Sodom Ya kan Habib bisa menerawak 99% penerawangan Habib benar Cok Sebel banget mendengarnya Habib bisa menerawak Dia mengatakan kepada dirinya Habib Betapa ingin diakui kan Kelihatan kan Eh Kelihatan kan Semakin anda mengaku-ngaku Semakin ketidakpercayaan publik Kepada kalian Yang ngaku cucu nabi itu Semakin tebal Tahu gak Apa kita dengarkan sama-sama nih Dan satu kali lagi Kita semakin bisa membedakan Mana orang Yang selama ini Menyebarkan informasi Yang disandarkan pada ilmu Mana orang Yang menyebarkan informasi Yang disandarkan pada fitnah Kita harus bisa membedakan itu bos ya Jangan terkecoh Jangan terkecoh Jangan terkecoh Nanti saya akan jelaskan Mereka menyusun strategi Mendatangkan orang-orang Arab Dan dimodali Sehingga Mereka menjadi seorang rentenir Untuk menjatuhkan kredibilitas Habib Keturunan-keturunan Wan Abud ini Yang biasa disebut dengan Wan Abud ini Masih ada Masih banyak Di kota Bandung Di kota Jawa Untuk itu Imat CS Puat Peleret Korik Tunggu Serta Abas Buntet Mereka adalah Para pendusta Dan Habib Bisa menerawang Penerawangan Habib Alhamdulillah 99% Mendekati kebenaran Habib menduga Keempat orang ini Sewaktu mereka menyantri Mereka adalah pelaku Atau korban daripada Sodomi Mari kita tes mereka Dengan tes Psikologis Atau tes Dubur mereka Untuk warga Untuk rakyat Indonesia Waspada Mereka ditunggangi oleh Kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud Seperti PKI Atau Politik kotor Atau juga Mafia-mafia Kekuatan asing Hanya kepada Allah Kita Kita Meminta Pertolongan Semoga Allah Justru Mengangkat Harkat dan Matabat kita Dari Fitnah-fitnah Keji ini Wassalam Wassalamualaikum 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 Teruslah Bermunculan kalian Terus bermunculan Semakin kalian Terus muncul Dengan narasi-narasi Yang tidak Lozik Dengan Ketololan Yang ditampilkan Maka Semakin Publik Akan tahu Kalian itu Sebetulnya Siapa Pantas gak ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Pantas gak ngeklaim Sebagai orang yang disucikan Pantas atau tidak Bayangkan Dia menuduh loh Kayak Imad, Gus Muad, Gus Abbas Di belakangnya ada kekuatan yang gak Eh Kekuatan PKI PKI Dibahas lagi Aseng Habib Menerawam Mereka adalah Melaku Sodom Atau korban Sodom Habib menduga Sudah gak laku, Gus Jelas Dia ngomong itu disandarkan pada fitnah Ya Karena Dia diganggu Dia mencoba untuk kemudian Nasabnya dibongkar oleh Gus Buat, Kei Imad, dan kawan-kawan Merasa terganggu Coba Yang seperti ini juga disandarkan pada Penerawangan Oke Gak bisa itu fitnah bos Habib menerawang Torban Sodom Atau pelaku Sodom Gila gak kita-kira Ngomong itu Seenaknya aja Di belakangnya ada kekuatan PKI Nih Saya termasuk orang yang di dalamnya Percaya Terhadap apa yang menjadi tesis kayak iman Ya Saya Apakah saya di belakang saya ada kekuatan PKI yang mengendalikan Kekuatan asing yang mengendalikan Gak Harus mengatakan Wallahi Wallahi Demi Allah Ya Kalau memang harus mengatakan itu Ada Ini murni Orang yang sedang menghibahkan dirinya Ya Kepada ilmu Dan orang yang sedang menumpahkan Kecintanya kepada baginda Nabi Dituduh Menolak Turunan Nabi Dituduh Macem-macem Dituduh Dikendalikan oleh asing Dituduh Ditumpangi PKI Apa ini Jangankan urusan hasab Urusan hadis juga kan mengalami Tapan perifikasi yang begitu tebal Urusan hadis aja nih Ini informasi ini Ini dari ini Ini dari ini Ini dari ini Ini dari ini Sehingga kan banyak kategorinya Ada hadis Yang Sohih Doib Nauduk Segala macam Itu kan karena Verifikasi sumber riwayatnya Harus jelas tuh Tersambung kah Kepada baginda Nabi Bener gak yang mengucapan itu adalah Baginda Nabi Verifikasi hadis itu Bawa ke begitu ketat Ini urusan hasab Masa gak ketat Wajar kita mempersoalkan Wajar Bukan berarti Membenci itu Nabi Membenci Duryah Nabi Bos Bukan Itu kan Preming yang selalu Mencoba terus Dicocokkan kepada Pikiran publik Dan kita harus Membantah Sebagai Saya sebagai orang yang punya Platform media sosial Punya Youtube Ini harus bersuara Enggak 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 nyambung Kalau dituduh mereka sebagai Pebenci Nabi Pebenci Duryah Nabi Enggak Karena yang dipersoalkan Bukan Duryah Nabinya Ngaku-ngaku Duryah Nabi Yang ngaku-ngaku Duryah Nabi Yang tidak bisa membuktikan Bahwa mereka adalah Duryah Nabi Yang tidak bisa membantah Tesis keiman Yang mengatakan Bahwa mereka terputus Kepada baginda Nabi Itu yang dipersoalkan Orang yang ngaku-ngaku Bukan Benar-benar Mutlak dia Sebagai cucu Nabi Yang tidak bisa dibantah Dan tidak ada yang mempersoalkan Jadi Jangan sampai tergeser nih Karena si Dhani pun Masih beranggapan Bahwa sekelompok orang ini Termasuk mungkin saya Adalah menolak Cucu Nabi Enggak ada yang menolak Cucu Nabi Kalau memang mereka adalah Cucu Nabi Kita terima dengan baik Tapi buktikan dulu dong Bantah dulu tesisnya dong Dan segala macam Hadirkan dulu dong Abad kitab abad sejaman Kan itu Jangan salah tangkep masyarakat Bukan menolak Keturunan baginda Nabi Syukur Alhamdulillah Di Indonesia Ada turunan baginda Nabi Tapi kalau orang-orang Yang ngaku-ngaku Sebagai turunan Nabi Dan ternyata ketika Diverifikasi Tidak tersambung kepada Baginda Nabi Masa ya dibiarkan Mesti digugat dong Gak bisa bro Eh Itu loh Kelihatan kan kualitasnya Mereka tuh Emangnya masyarakat akan Percaya Itu Itu doktrin itu Perlawanan yang Yang tidak rasional Dan tidak objektif Si Habib itu Penerangan Habib Tidak sedikit pun Mengikis Membatalkan Apalagi Tesis kayak iman Ucapan-ucapan kayak gitu ya Malah menunjukkan Kebodohan mereka Dan semakin mereka Terus bersuara Menunjukkan kebodohan Semakin kita akan Yakin dan sadar Bahwa mereka sebetulnya Bukan turunan baginda Nabi Apalagi dengan Dari kemarin Banyak oknum-oknum Habib Yang ngawur dalam berbicara Oknum Tidak semuanya Oknum Mudah-mudahan Tidak semuanya Mudah-mudahan Dan manfaatnya Mari kita sadar dan cerita Sebagai masyarakat Dengan mau Biseret-ceret Tanpa dasar yang jelas Sesuatu yang Berbahaya Nuduh orang Menjadi pelaku Sodom Atau Orang yang pernah disodomi Disandarkan pada Dugaan Disandarkan pada Penerawangan Yang semu Tanpa dasar Goblok apa tidak Kalau masyarakat Masih mau menerima Ah Tidak tahu Akal sehatnya di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menerima